Goho Chong Leong jilid 23. Dengan pedang di tangan, Kiao Leong menangkis, hingga kedua senjata beradu, tapi begitu beradu, pedangnya terpapas kutung, hingga tinggal sepotong saja dengan gagangnya. Toh ia tidak buang pedang buntung ini, ia terus loncat balik, akan masuk pula ke dalam kamar. Sebelumnya kunci pintu, ia sembat kursi, yang ia terus lemparkan. Keluar, hingga dengan begitu ia bisa halangi BOUpek, yang mau susul ia. Pemuda itu jadi bertambah mendongkol. Kau keluar ia berseru. Kiao Leong tidak mempedulikan, malah ia menimpuk pula dengan dua batang panah. Kemudian, dalam mendongkolnya, ia nyatakan api dan sulut tikar di atas pembaringan, hingga tikar itu lantas saja menyala dan berkobar. Lekas air berteriak BOUpek, yang pertama lihat api. Ia sendiri tidak bergeming, ia mau tunggu keluarnya si Nona. Tetapi Nona Giyok tidak berani keluar, ia terus berdiam di dalam, meskipun asap sudah lintas melulahan ke seluruh kamar, sedang api sudah mulai menyambar ke jendela, ke kertas jendela. Pun ada api yang hendak menjilat bajunya Nona itu. Bahna kaget, Kiao Leong loncat ke tembok di mana ia senderkan diri. Ia mulai batuk-batuk, karena asap telah bikin matanya perih dan leharnya gatal. Ia jadi lebih kaget kapan api menjilat pula kepadanya, hingga ia menjerit. Sambil enjot tubuhnya, ia loncat tinggi, akan sambar mengelari. Api berkobar-kobar di sebelah bawah. Sepatunya pun copot sebelah. Di luar, suara orang banyak jadi semakin berisik, air pun telah disiramkan berulang-ulang. Kapan air mengenai api, asapnya mengepul ke atas. Hampir-hampir Kiao Leong pingsan karena gangguan asap itu, hampir saja cekalannya terlepas. Ia kuatkan hati dan memegang keras pada pengelari. Sebelah tangannya masih terus pegang pedang buntung, dengan ini ia membacok dan menusuk pada wuungan rumah, hingga kotoran meluruk. Akhirnya di wuungan ada terbuka satu lubang, ke situ asap menyerbu keluar, tetapi ke situ juga Nona Diok Molos keluar, dari mana ia lari ke belakang, akan loncat ke genteng bawah, di bawah mana ada satu pekarangan. Di sini barulah ia lemparkan pedang buntungnya, ia menghela nafas, akan legakan dirinya. Dan kamar yang terbakar, asap keluar semakin banyak, api jadi berkobar besar. Melihat itu, Kiao Leong tidak berayal akan lari ke arah selatan, dari situ ia loncat naik ke istal. Di sini ia berdiri di wuungan, matanya celingukan. Ia lihat orang repot memadamkan api, kecuali orang-orang hotel dan tetamu, juga tetangga-tetangga. Suara kebakaran, suara orang berisik menjadi satu. Di antara orang-orang yang menolongi api, yang menggunai tahang akan menjeblok air ke dalam kamar yang sedang menyala-nyala, Kiao Leong pun lihat lih BOUpek, pemuda itu bisa lari lebih tinggi dan jauh daripada lain-lain orang. Dan di punggungnya si anak muda ia lihat cengbeng kiam ada mengemblok. Rupanya, karena repot membantu memadamkan api, untuk sementara, BOUpek, lupakan si nona yang binal. Orang pun menyangka bahwa penumpang hotel yang lari ke dalam kamar itu telah menjadi korbannya api. Dalam keadaan sebagai itu, tidak ada orang yang ingat istal kuda. Dengan berani Kiao Leong loncat turun dari wuungan istal, akan samperi orang banyak di antara siapa ia campurkan diri, dengan hati-hati ia mendesak ke jurusan. Li BOUpek, siapa masih lari mundar-mandir dari tempat air ke kamar yang terbakar? Begitu satu kali, ketika si anak muda lari dengan tahang air ke kamar, ia pun lari di belakangnya akan mengikuti. Dalam keadaan seperti itu dan rada gelap, tidak ada orang yang perhatikan atau curigai nona ini. BOUpek ayun tangannya akan menjeblok pulair dari tahang kepada api, tetapi justru ia menjeblok. Kiao Leong gunakan ketika akan ulur tangannya buat sambar pedang di punggungnya BOUpek. Pemuda itu dapat merasa, ia putar tubuh seraya menyerang dengan tahangnya. Kiao Leong tidak keburu menyingkir, ia kena disampok, sampai ia rubuh terguling, hingga ia kena langgar satu orang, yang turut rubuh, akan tetapi ia terus gulingkan diri, akan loncat bangun dan lari ia loncat naik ke atas genteng bagian utara. Kiao Leong lari terus, sampai ia tak pilih jalanan. Ia lari di atas genteng, melewati beberapa rumah orang, kapan kemudian ia loncat turun ke tanah, ia lari terus keluar dusun. Ia kaget kapan ia dengar tindakan kaki samar-samar di belakangnya, ia menoleh dan lihat BOUpek mengejar, maka ia lari terus, secara mati-matian. Di tempat itu jagat ada gelap, maka dengan tidak merasa, Kiao Leong kena bentur sebuah pohon, sampai ia rasakan kepalanya pusing, sedang tubuhnya rubuh terpental. Tapi, dengan tak pedulikan sakit pada kepalanya, ia bangun pula. Berkat kecerdikannya, ia ingat pohon itu bisa menolong. Laksana kucing hutan, ia lantas panjat pohon itu, akan kemudian berdiam pada suatu cabang, napasnya memburu keras. Ia ketutupan daun-daun, ia berduduk atas sebuah cabang yang besar. Pedang berada di tangannya. Sambil sembunyi, ia pasang metuk ke bawah. Sampai sekian lama, tidak kelihatan Li BOUpek menyusul ke pohon itu. Rupanya ia tak sanggup susul aku dan kembali pergi memadamkan api, pikir nona ini, barulah hatinya menjadi lega. Ia puas kalau ia ingat yang ia telah dapatkan pulang cengbeng kiam, tetapi ia berduka kapan ia lihat. Untuk itu, ia telah membakar kamar hotel. Itu ada perbuatan rendah dan jahat. Ia berduka, lantas ingat kata-katanya gurunya. Khao Long Chiu Almarhum pernah berkata, adalah satu nona keluarga Han, sebagai anak burung Hangia berbunyi sebagai burung malam. Dan pada Khao Suniyo, guru itu pun berkata, aku telah pelihara seekor naga yang jahat. Nyata Suhu telah menduga Jitu tentang diriku. Ia berpikir, dengan maskul. Oleh karena kemaskulannya, Khao Liong jadi ingat akan nasibnya, tentang kejadian yang sudah-sudah. Sejak aku turut nasihatnya Jiayi Siulian, sejak matinya Pegan Holie, aku telah keram diriku di dalam rumah, demikian ia ngelamun. Aku telah ambil putusan untuk tidak terbitkan onar pula, akan tetapi ternyata masih saja ada orang yang ganggu aku. Pertama-tama adalah Loe Taipo, yang kedua ada itu keluarga Siulu dengan Kunpue Ebiang Keladinya. Yang menjemukan adalah Loe Siou Hou. Ia tidak bersemangat, ia tidak mampu menanjak, ia datang ke Pak Hia untuk mengacau. Dengan aksinya mencegat Joliku, ia telah kehilangan muka. Nyata bugeennya belum cukup tinggi. Setelah honor itu, ia kabur. Menyesal telah terjadi pertemuan di gurun pasir itu. Tapi kalau diingat, Siou Hou pun harus dikasihani. Ia tak beruntung sedari masih kecil, ia mesti terlunta-lunta, ia mesti merantau. Ia mencoba. Mencari pangkat tetapi ia gagal, sedang untuk menemui aku, ia tidak punya jalan yang sah. Sudah begitu, aku pun telah menyerah untuk dinikahkan dengan Lukunpue Ebiang Keladinya. Apakah ia bisa dipersalahkan? Saking berduka, air matanya naga dari Sinti yang ini meleleh keluar. Ia merasa hatinya perih. Ia pun merasa tangannya pegal, sampai hampir ia bikin cengbeng kiam terlepas jatuh. Maka di akhirnya, ia kuatkan hati, ia terus loncat turun. Ia melihat ke segala jurusan, semua jurusan ada hitam. Malah dari dusun juga tidak ada tertampak cahaya api, kecuali sisa asap bekas tempat kebakaran, yang masih mengepul naik. Dengan api sudah padam, Li Beowupak bisa datang pula mencari aku, ia berpikir. Aku mesti lekas menyingkir. Tetapi, dengan sepatu hanya di sebelah kaki, ia menampak kesukaran, sesudah jalan sedikit jauh, ia rasakan kakinya sakit sekali, hingga lantas saja ia mendelepok di pinggir jalan. Ia beristirahat sekian lama, baru ia jalan pula. Ia jalan dengan terpaksa. Ia pun tidak tahu, berapa lama ia sudah jalan, ketika di sebelah depan, ia dengar gonggongan anjing. Di sebelah depan itu ada pepohonan lebat. Itu tentu rumah orang. Ia berpikir. Karena ia khawatir terbit onar pula, ia tahu dendanannya tidak keruan, ia lalu jalan mutar, guna menyingkir dari rumah orang itu. Karena ia jalan mutar, ia terjang sawah orang, hingga batang padi menusuk-nusuk kas kakinya, sampai kakinya lecat, hingga ia kembali merasakan sakit. Karena ini, sering kali ia berhenti pula, ia singgah tiga atau empat kali. Sesudah dongak setian lama memandang ke langit, dengan perhatikan bintang, Kiauliong mendapat tahu yang ia lagi menuju ke arah barat selatan, bahwa ia telah Jalan jauh, karena cuaca sudah mulai terang. Kembali ia cari tempat untuk singgah, ia duduk dengan merasa sangat lelah, kepalanya pun pusing dan berat, hingga terpaksa ia rebahkan diri. Dengan kedua tangannya terus cekal keras pedangnya, ia kepulasan dengan tak merasa. Ia mendusin dengan terkejut tak kalah ia rasakan tubuhnya dingin. Nyata ia telah dibikin kedinginan oleh Seng Embun, yang membuat pakaiannya demak. Ia juga rasakan mukanya gatal, waktu ia buka matanya, ia dapatkan bahwa mukanya ada ketimpa daun yang liu. Sekarang Kiauliong lihat tegas yang ia sudah tidur pulas di sampingnya sebelah gereja tua, di mana ada pohon yang liu yang besar dan pohon itu telah ganggu ia, maka saking mendongkol, ia menabas dengan pedangnya, dua kali, sehingga dua cabang pohon lantas putus dan jatuh. Bagaimana macamku sekarang ia kata seorang diri, kapan ia awasi tubuhnya, terutama sepatunya sebelah dan kas kakinya tidak keruan. Kalau aku masih dekat dengan dusun tempat aku mondok. Saking panasnya hati, Nona Giyok sampai memikir untuk kembali ke pondokan, guna tempur pulali BOUpek, sampai seratus jurus, sampai ada keputusan, supaya ia bisa sekalian ambil kodanya. Sejumlah burung walet berterbangan di dekat Nona ini. Di sebelah timur, langit telah mulai menjadi terang, satu tanda sang batara surya hendak mulai muncul, akan menerangi jagad. Di antara sampokannya angin, pohon padi, pohon gandum, telah berombak-ombak, seperti juga gelombang yang bersinar kuning emas. Itu ada pemandangan yang sedikit mirip dengan pemandangan di Sinkiang. Kiauliong lantas saja berbangkit, tetapi ia berdiri seperti tercengang. Ia dengar rocahannya burung-burung, seperti juga itu makhluk bersayap menanya ia, Sekarang kau hendak perbuat apa? Nona ini tunduk, ia lihat pedangnya bersinar kena sorotan matahari, warnanya sedikit hijau. Tidak bisa lain akhirnya ia kata seorang diri, sambil ia kertak giginya. Kiauliong buka baju hijau lapis luar, yang mana ia pakai membungkus pedangnya. Di sebelah dalam itu, ia ada pakai baju biru, hanya baju ini ada sedikit sepan, Hingga tubuh perempuan berpeta lebih nyata. Tidak apa, ia pikir pula. Ia memang tahu, penyamarannya melulu ada guna kelabui orang-orang bodoh, Karena satu orang ulung di kalangan kangau suka runtuk dipedayakan. Maka itu, ia lantas rapikan pakaian. Kemudian ia senderkan diri di pohon yang liu. Ia buka rambutnya, ia sisiri itu dengan jeriji tangannya. Ia berniat mengetpang pula kuncirnya itu. Justru itu dari kejauhan, ada kelihatan tiga buah kereta sedang mendatangi. Bagus ia berpikir. Aku ada punya uang, aku baik pakai salah satu kereta itu. Dengan tidak tunggu sampai selesai membuat cacing, Hanya dengan lilit saja rambutnya, Sambil kempit pedangnya Kiauliong segera lari menghampiri tiga buah kereta itu. Tahan. Tahan ia perdengarkan suaranya berulang-ulang. Suaranya ini terdengar ketika ia mendatangi semakin dekat, Maka tiga buah kereta itu lantas dikasih berhenti. Ada apa tanya seorang lelaki, yang loncat turun dari kereta. Ia berusia kira-kira empat puluh tahun dan tubuhnya kekar. Kiauliong berhenti berlari-lari, Ia mengawasi pada tiga kereta itu, Yang masing-masing adi ditancapi sebatang bendera putih Dengan setiap benderanya dituliskan dua huruf besar Hiongwan. Jadinya ini ada kereta Piau ia tanya, Dengan romen heran. Bukan, kita ada orang dagang, Sahut orang lelaki itu. Dua huruf di bendera kita ada namanya perusahaan kita. Kau mau apa? Kiauliong betulkan rambutnya. Aku ada orang asal Pooteng, Ia perkenalkan diri, Dengan ocewannya. Aku pun ada orang dagang dan berusaha barang-barang permata seperti mutiara. Oleh majikanku aku diperintah pergi ke Taibeng akan belanja, Tetapi tadi malam, Di ini tempat aku ketemu orang jahat, Semua barangku kena dirampas, Syukur aku sendiri tidak sampai terbunuh. Tadi malam aku terpaksa tidur di sana, Di dekat gereja. Aku hendak lanjutkan perjalananku, Tetapi sukar. Lihat, Sepatuku sampai hilang sebelah. Memangnya, Sedari masih kecil, Tubuhku lemah, Ayah dan ibuku rawat aku sebagai satu anak perempuan saja. Dengan tidak ada kereta, Aku tidak bisa lanjutkan perjalananku, Maka itu, Tolong kau berlaku murah, Kasihkan aku sebuah kereta. Aku hanya mengharap sampai di suatu kota atau dusun. Tanda petik, Lagi 30 li di sana ada kota, Ia kasih tahu. Itulah bagus, Kata Kiyo Leong sambil manggut, Kau ajak aku naik keretamu, Sesampainya di sana, Aku nanti turun, Keretamu boleh kau ambil kembali, Padamu aku nanti kasihkan 20 cil perat. Aku masih punya uang. Titik, Tanda petik, Dan ia tepuk-tepuk sakunya. Maka itu kau tolonglah aku. Ia kata pula sambil bersenyum. Orang itu tercengang, Kemudian ia goyang kepala. Sukar, Ia kata. Keretaku sudah penuh. Eh, Apa itu? Yang kau bungkus? Kiyo Leong mengawasi, Romanya menjadi keren. Kau tidak berhak menanyakan ini, Ia jawab. Dengan kera baik aku hendak sewa keretamu, Tetapi kau tidak menghargakan dirimu sendiri, Kau anggap aku tidak punya uang. Lihat, Di sini aku masih ada punya emas. Dari sakunya, Ia keluarkan sepotong emas, Akan diunjuki pada orang-orang yang berada di atas kereta. Maka, Tertajau oleh cahayanya matahari, Emas itu telah perlihatkan sorot kuning mengkilap, Yang membuat metu silau. Dari kereta yang belakang lantas ada orang yang loncat turun, Tubuhnya sangat kurus, Hingga ia tak mirip dengan satu piausu. Mari, Mari, Bicaralah dengan baik. Jangan berselisih ia kata dengan suara yang memisahkan. Sedang kepada kawannya, Ia melirik, Kedipi mata. Kemudian, Menghadap si nona, Ia berkata, Tolongkah simpan emasmu. Syukur barang ini kau perlihatkan pada kita, Kalau terhadap lain orang, Jangan kata sampai 30 li, Hanya tiga tindak saja, Kau tak akan mampu melangkah. Melihat tingkah lakumu ini, Kau nyata ada seorang yang baru pernah bikin perjalanan. Tanda petik. Sudah, Kau tidak usah ucapkan kata-kata yang tak ada perlunya. Tiauliong menegur. Ya, Sudah, Jangan mengucap kata-kata yang tak ada perlunya. Kata orang itu, Sambil tertawa pula. Kita juga tak membutuhkan emasmu. Oleh karena kau ada seorang yang sedang mendapat kesusahan, Kita juga tak bisa tak melakukan kebaikan. Nah, Kau naiklah kereta kita. Terpisahnya dari sini ke kota cuma 30 li, Tidak ada halangannya untuk kita lakukan perjalanan sejauh itu. Tanda petik. Tempat ini masuk dalam bilangan apa? Kau lyong tanya. Ini tempat orang itu ulangkan. Ini ada daerah Taibenghou, Lagi 30 li kita akan sampai di kota Taibeng. Silahkan kau naik. Kau lyong girang sekali mendengar keterangan itu. Aku akan segera beli sepatu pikir iya. Aku nanti cari. Rumah penginapan yang bersih untuk aku beristirahat, Kemudian aku nanti beli kuda untuk lanjutkan perjalananku. Tapi, kemana aku mesti pergi? Apa lebih baik aku terus cari kucingku? Atau aku kembali saja kepada si Yuhyang? Dengan pikiran belum ada ketentuannya, Kau lyong loncat naik ke atas kereta. Tetapi ia curige semua orang di atas kereta. Ia tidak mau masuk ke dalam kereta. Ia duduk di luar saja. Pedangnya ia lelaki di pangkuannya. Tangannya ia pakai menggulung rambutnya. Kereta sudah lantas bergerak, berjalan maju. Kusir sering-sering mengawasi Nona Giyok. Agaknya ia bercuriga. Ia lebih mirip dengan seorang yang berkhawatir. Si orang kurus, setelah bicara dengan dua orang lain, Lantas sampai di kereta depan. Dua orang yang ia ajak bicara, Lantas mengikuti dengan jalan kaki. Apakah nama perusahaanmu di Pak Hiya? Ia tanya Nona Giyok. Kau tahu atau tidak Pak Siya Lelau? Kiyo Lyong menggeleng kepala. Aku tidak tahu, jawabnya. Tokoku ada CPOHO, Letaknya di kota barat, Dan majikanku ada HOU Tuhong. Tanda petik. Air mukanya si kurus berubah. Namanya Tuto Ayya sudah lama aku dengar. Ia kata. Ia ada punya banyak uang, Ia ada satu HOHAN. Tanda petik. Tetapi ia bukannya HOHAN yang berarti banyak. Kiyo Lyong tambahkan. Mendengar ini, si kurus melengak. Hanya, bila dibanding dengan aku, Ia ada lebih terkenal, Ia kata pula. Tuan, kau si apa? Aku si Lyong. Oh, cuan Lyong. TIEPOOHOO ada banyak maju. Si kurus satunya, Yang ada lebih muda usianya, Tarik sahabatnya, Maka kemudian, Keduanya ketinggalan di belakang. Mereka lantas bicara dengan perlahan sekali. Kiyo Lyong tidak takut sekalipun ia curigai mereka itu. Ia ada punya cengbeng kiam di tangannya. Ia pun tidak juri andai kata orang bahwa ia ke sarang mereka atau Li Beo berdatang pula. Maka ia duduk dengan tenang, Akan rampungkan cacingnya. Diam-diam, Ia siapkan panahnya. Ketiga kereta telah jalan jauh, Jalanan sekarang ada rata, Yang mana membuat keledai-keledai tampaknya segar kembali, Jalannya tetap. Tidak antara lama, Di kejauhan, Ada tertampak tembok kota. Apakah itu temboknya kota Taibeng? Kiyo Lyong tanya, Seraya menuju. Si dua orang kurus manggut. Nampaknya Kiyo Lyong jadi sangat bersangsi. Tuan, kau siapa? Ia tanya. Aku si Cui, Sahut si kurus, Yang jangkung. Ketika itu mereka mendatangi kota semakin dekat, Pembok kelihatan semakin nyata. Orang-orang yang berlalu lintas ada banyak, Di tepi jalan pun ada warung teh dan warung kecil lainnya. Di depan sebuah warung teh sekali mendadakan Kiyo Lyong loncat turun. Silahkan naik kereta ia kata pada si orang si Cui. Maafkan aku, Sudah lama aku bikin kau mesti berjalan kaki. Berapa kau minta? Kau cuma duduk kereta sebentaran, Tuan, Tidak ada artinya, Sahut si orang si Cui itu. Mana kita berani minta pembayaran? Apa tidak baik Tuan ikut kita ke kota, Akan mampir di toko kita? Tidak usah, Terima kasih jawab Kiyo Lyong. Nah, Sampai ketemu pula. Si orang si Cui jadi melongot, Sedang orang di atas kereta, Melirik padanya. Sudah, Jalan terus kata orang yang tubuhnya gagah. Kita mesti lekas masuk ke kota. Orang si Cui itu lantas menggup pada si Nona. Sampai ketemu pula kata ia, Yang terus naik ke atas kereta. Kiyo Lyong mengawasi sampai kereta sudah pergi jauh, Ia bertindak ke warung teh, Yang ada pasang tetarep. Di dalam situ pun ada di juami. Di situ sudah ada banyak pembeli, Kebanyakan ada tukang kereta atau tukang sayur, Sebagaimana dada mereka kebanyakan didebelakan. Mereka semua mengawasi apabila mereka lihat ini tetamu baru, Dengan sepatunya sebelah, Banyak yang lantas kasak kusuk. Titik. Kiyo Hang masuk ke dalam di mana ia cari meja, Akan berduduk. Bawakan aku teh, Lantas ni kala si Nona. Lekas sedikit. Tukang warung, Yang terokmok, Menyahuti. Di sebelahnya tukang warung ini ada satu nyonya dengan muka kuning dan gigi hitam, Kakinya kecil, Ia awasi tetamunya, Lantas ia bisik-bisik pada si tukang warung, Yang rupanya ada suaminya. Ia rupanya sanksikan tetamunya lelaki atau perempuan. Siapkanlah teh, Jangan banyak tanya kata si suami. Ruangan itu ada panas, Karena masakan mie apinya berkobar. Kedua daun jendela telah dipentang, Di luar situ ada dua orang, Seperti tukang batu asik bicara satu pada lain, Tetapi pembicaraan mereka, Kiyo Leong tak mengerti. Sebentar kemudian, Sinyonya datang dengan air teh. Apakah kota ini kota Taibeng Kiyo Leong tanya? Tapi sinyonya melengak, Hingga ia diam saja. Apa namanya tempatmu ini Kiyo Leong ulangkan? Inilah Kilok, Sahut sinyonya akhirnya. Nona Giyok lantas berpikir, Kalau ini Kilok, Kenapa si orang si cuwi dustakan aku pikir ia? Kenapa dia bilang Taibeng? Ia kandung maksud apa? Karena kecurigaannya ini, Kiyo Leong memikir buat angkat kaki, Ketika ia segera ingat sepatunya sebelah. Kalau aku pergi secara begini, Orang tentu terus perhatikan aku. Ia berpikir pula. Maka ia lantas bawa sikap tenang. Ia manggut pada nyonya rumah. Apa di sini ada toko sepatu? Ia tanya. Ia angkat sebelah kakinya, Akan kasih lihat sepatunya. Ia tertawa. Kau lihat, Sepatuku rusak sebelah, Maka aku telah buang. Apa di dekat-dekat sini ada yang jual sepatu? Nyonya itu mengawasi, Rupanya ia merasa aneh buat orang punya sepatu, Tetapi kemudian ia geleng kepala. Kita di sini tidak ada yang jual sepatu, Ia menyaut. Buat beli sepatu, Kau mesti pergi ke kota. Tanda petik. Justru itu waktu, Ada datang dua tetamu, Melihat siapa semua tetamu lainnya agak terperanjat, Mereka melengak. Dua orang itu memakai kopiah merah, Di pinggangnya yang satu ada tergantung golok, Sedang yang jalan belakangan ada membawa rantai borgolan. Mereka adalah orang-orang polisi. Kio Leong tidak juri akan lihat orang-orang polisi. Selama di Pak Hia, Selama di Sintiang juga, Sering ia lihat orang-orang sebangsa mereka ini, Di kantor rayanya malah mereka semua menghormati ia. Ia lantas isikan cangkirnya dengan teh, Dengan perlahan, Ia bersihkan bubuk tehnya. Eh, Kenapa teh ini kotor ya kata? Coba tukar dengan yang baru. Itu waktu kedua hamba polisi telah masuk ke dalam, Dengan sikap tak mengenal adat istiadat, Mereka pandang Nona Giok, Hingga Nona ini balik mengawasi dengan metu yang dibuka lebar. Orang polisi yang memegang rantai lantas mendekati. Kau datang dari mana? Ia tanya dengan kaku. Dari pooteng sahut Nona kita, Dengan cepat. Kau datang dari pooteng, Kenapa kau bicara dengan Suara Pak Hia? Aku ada orang Pak Hia. Kau kerja apa di Pak Hia? Perlu apa kau usil aku? Aku bukannya penjahat. Apa ini yang terbungkus bajunya? Tanya pula si opas raya ulur tangannya, Hendak raba pedangnya si Nona. Tapi Kiauliong mendahului dengan kedua tangannya menekan pedangnya itu. Jangan semelarangan raba barangku ia peringatkan. Angkat tanganmu mementak dua hamba negara itu. Dengan berbareng. Aku ingin lihat isinya bungkusan ini. Kau bukannya seorang yang terang. Tanda petik. Kalau kau mau lihat, Boleh kata Kiauliong kemudian. Tapi kau mesti mundur sedikit dan jangan bergerak. Nah, lihatlah ini. Nona Giyok bicara sambil tertawa, Ia buka bungkusannya dengan sebat dan pedangnya segera terhunus, Hingga cahayanya berkera depan. Kedua opas itu terperanjat, Yang satu sampai hunus goloknya. Semua tetamu di luar pada berbangkit, Mereka mengawasi dari jendela. Kau jangan curige aku, Kata pula Kiauliong kemudian, Sambil bersenyum. Aku bukannya penjahat, Dan pedangku ini adalah untuk menjaga diriku. Opas itu serahkan golok pada kawannya, Rantai siapa ia sambuti. Kau tak usah membantah, Ia kata. Sudah ada orang yang adukan kau Karena dandananmu separuh lelaki dan separuh perempuan ini. Kau pakai cuma sebuah sepatu, Toh kau ada bawa banyak uang, Dan kata-katamu bertentangan satu pada lain, Seperti keledai berbeda dan kuda. Kau mestinya ada satu penjahat. Sudah, Kau jangan bikin aku berabe, Mari kasih aku rantai padamu Untuk dibawa ke gemoci. Kiauliong jadi tidak senang, Dengan mendadakan ia mencelat naik ke atas meja, Dari mana ia lompat terus ke jendela. Semua orang di luar jendela kaget, Mereka lantas lari. Kedua opas itu memburu, Yang satu ayun goloknya. Yang lain rantainya. Kau hendak kabur mereka kata. Kiauliong bersenjatakan pedang, Tak ada orang yang berani menghalaukannya. Jangan fitnah aku ia kata. Aku ada orang baik-baik. Ayahku dipak hiya ada menjabat pangkat besar. Apa pangkal ayahmu tanya si opas yang memakai golok. Lekas bilang, Kau si apa dan apa namamu? Sebelumnya Kiauliong menyauti, Kesitu ada datang seorang lain. Orang itu datang dari jurusan selatan sambil menunggang kuda, Yang dikasih lari keras. Dan selagi mendekati, Orang itu berteriak berulang-ulang, Jangan tangkap padanya. Dia ada sahabat karibku. Dia bukannya orang jahat, Aku berani tanggung. Kiauliong dengar suara itu yang bikin ia terperanjat. Ia menoleh dengan segera. Ia lihat orang itu sudah datang masuk sambil berlari-lari. Dia berumur 23 atau 24 tahun, Bajunya hijau, Romanya manis. Dia adalah Jiee Siulian. Setelah kenali si nona, Kiauliong mundur dua tindak ke pinggiran. Siulian datang dengan tangan menyekal cambuk, Ia maju akan tarik tangannya si nona. Tapi nona Gyeok sangka dia ini mau bantui hamba polisi, Ia mundur pula seraya gerakan pedangnya guna bela diri, Kedua kakinya terpasang. Melihat sikap orang itu, nona Gye lantas saja bersenyum. Titik. Dia ini adalah sahabatku, Ia kata pada orang polisi itu. Dia ada satu piausu perempuan. Sedari masih kecil ia sudah seperti lelaki saja. Adatnya sangat keras tetapi dia boleh dipercaya. Tadi Cui Sam dan kawan-kawannya telah menyangka keliru. Sekarang aku berani tanggung dia ini, harap Jieoia jangan tangkap padanya. Dua orang polisi itu tertawa, yang satu lantas simpan goloknya. Kita juga tidak niat lantas tangkap padanya, Ia berkata. Mula-mula kita minta keterangannya, tetapi dia tidak mau bicara dengan sebenarnya. Kalau nona Gye kenal padanya, baik kita tak akan menduga jelek lagi atas dirinya. Hanya harap nona nasihatkan dia supaya dia salin pakaian, jangan seperti sekarang, lelaki bukan, perempuan bukan yang dapat membuat orang bercuriga. Tanda petik. Lalu dua orang polisi itu mangguk pada Siulian, mereka lantas berlalu sambil bersenyum. Nona Gye dekati pula naga dari Sinti yang itu, tangan siapa ia pegang. Ia berlaku sangat ramah-tamah, ia tertawa. Aku tidak sangka bahwa kau telah dalam kemari, ia kata. Mari, mari ikut ke rumahku. Di luar warung, di pinggiran, ada sebuah kereta keledai, tukang keretanya sedang minum teh, tetapi Siulian panggil tukang kereta itu, untuk tarik muatan. Mari ikut aku, kata Siulian, yang tarik si nona, buat diajak naik ke kereta. Kiaulion bersangsi, tetapi toh ia naik juga. Tukang warung hampirkan nona itu. Nih sudah matang, kau jadi dahar atau tidak ia tanya? Tidak Siulian talangi menjawab. Sebentar aku suruh orang antarkan uangnya. Oh, tidak apa, nona Gye kata tukang warung itu sambil tertawa. Terhadap nona ini, ia ada berlaku sangat hormat. Nyonya rumah itu keluarkan baju bungkusan pedang, maka Kiauliong sambuti bajunya itu. Siulian lantas loncat naik ke atas kudanya, yang ia kasih jalan di samping kereta. Di sepanjang jalan ke kota, ia terus ajak Kiauliong bicara. Antaranya ia tanya, apakah Tek Ngo So dan anaknya dan nona mantunya ada baik? Bagaimana dengan KHU Siaunainai? Apa kau ketemu? Dengan ia ketika kau berangkat dari Pak Hiata penona itu terus bungkam, hingga akhirnya ia juga tutup mulutnya. Tidak lama kereta telah sampai di pintu kota utara dari Kielok, selagi mendekati pintu kota, keadaan ada ramai, di situ pun ada banyak rumah. Di sini Kiauliong merasa hatinya kurang tenteram. Tiba-tiba Siulian larikan kudanya ke depan, belum seberapa jauh, mendadakan ia tahan binatang tunggangannya itu. Di sebelah barat situ ada sebuah rumah yang besar, yang memakai pagar pekarangan. Di tembok yang putih ada tertulis empat huruf besar. Hangwan Piao Tiam. Baru sekarang Kiauliong tahu bahwa tadi ia sudah membonceng kereta dari Piao Tiam itu. Dan si orang si Cui itu waktu tertampak sedang berdiri di depan pintu, malah ia terus bicara dengan nonajia itu. Dengan sekonyong-konyong Kiauliong jadi mendongkol, ia hendak turun diri kereta sambil berloncat, tetapi Siulian telah suruh orang si Cui itu berlalu dan dia sendiri maju akan memapak padanya. Jangan gusar, kata nonajia ini. Dia ada orang bekas pegawainya ayahku almarhum, namanya Cui Sen. Tadi mereka kembali dari Kia Ciu, di tengah jalan mereka ketemu denganmu. Cui Sen jadi curiga, maka ia telah pedayakan kau. Dia juga yang telah kasih kisikan pada orang polisi tadi, maka kejadianlah peristiwa di warung teh itu. Ketika Cui Sen sampai di rumah, ia telah omong dengan aku, aku segera menduga padamu, karena aku khawatir terjadi onar, aku segera menyusul. Syukur aku datang sebelumnya kasep, jikalau tidak, aku mesti tanggungi kau di muka tiekkan. Kiauliong bersenyum dingin. Aku lihat di kielok ini kau berpengaruh sekali, ia kata. Sembari jalankan kudanya, nonajia menoleh. Aku tak punya pengaruh apa-apa, ia jawab. Hanya kielok ini ada kampung kelahiranku dan penduduk sini banyak yang kenal aku. Di masa hidupnya, dulu mendiang ayahku telah buka hiongan piawokiok di sini, setelah usianya lanjut, ia berhenti berusaha. Aku sendiri pulang kemari sejak musim dingin tahun yang baru silam, aku kembali dari kanglam. Aku ada seorang perempuan, di sini aku tidak punya kerjaan. Piawtiam yang sekarang baru saja dibuka. Cui Sem dan beberapa bekas orangnya ayahku pun terpencar dan tidak punya pekerjaan, melihat aku kembali, mereka datang berkumpul dengan aku. Di lain pihak, Sukoku Yoktian Kiat dari Ho'olam, telah datang kemari. Ia ada punya sedikit uang. Ia datang kemari karena ia khawatir diganggu musuh-musuhnya. Dahulu pun, karena bertempur, kakinya telah bercacat. Di Ho'olam, ia telah jual semua milik bendanya, maka uangnya itu, di sini ia jadikan modal buat Piawtiam ini. Ia sengaja pakai nama Piawtiam yang lama, ia sendiri yang jadi pemilik merangkap kuasa, dan aku terhitung juga jadi Piawsu kepala. Tanda petik. Setelah habis kata-katanya itu, Nona Jie tertawa. Meski demikian, aku tidak pernah keluar sendiri untuk mengantar Piaw, ia kata pula, namaku saja yang dipakai. Syukur di utara sampai di Pooteng, Title'e, dan di selatan sampai di Wauwi, Ho'olam, namaku masih terdengar juga, sudah beberapa tahun, belum pernah terjadi kegagalan, sedang hasilnya ada lumayan untuk hidup kita. Tentang kerjaanku ini aku tidak beritahukan pada Teknoso ketika baru ini aku pergi ke Patia, sebabnya ialah aku khawatir. Nanti dia godai aku dengan katakan aku jadi kuasa Piawtiam atau Piawsu. Tanda petik. Kiauliong tertawa. Tunggu saja ia bilang. Kalau nanti lerotan Piawmu ketemu aku di tengah jalan, itu waktu aku nanti lakukan pembalasanku. Nona Jie pun tertawa. Aku lihat kepandayanmu masih belum cukup untuk lakukan itu ia kata. Nona Gio tertawa, Nona kawannya tertawa juga, maka mereka tertawa berdua. Kereta dijalankan terus, kudanya Siulian mengikuti. Mereka masuk ke dalam kota. Di jalanan ada ramai, banyak orang yang mundar mandir. Orang tua, lelaki dan perempuan, asal melibat Nona Jie, banyak yang manggut atau menegur sambil bersenyum. Si Nona turun dari kudanya, yang ia tuntun, dengan manis ia balas sesuatu penghormatan. Tukang kereta juga seperti sudah kenal Nona Jie, selama di jalanan, ia tidak tanya apa-apa, kudanya dikasih jalan terus, sampai masuk di dalam satu gang. Rupanya ia ketahui baik rumahnya Si Nona, karena kemudian ia berhenti di depan sebuah rumah dengan pintu bercat hitam, yang berada di sebelah utara jalanan. Di dalam gang itu ada beberapa bocah sedang memain, kapan mereka lihat Si Ulian, lantas mereka berhenti memain, semua berlari-lari menghampiri, sembari tertawa mereka perdengarkan suara yang berisik, Oh, Jie Kohnio, kau telah kembali, dengan menunggang kuda lagi. Eh, kenapa hari ini Kohnio tidak bawa golokmu? Si Ulian tertawa, ia antapi orang betot-betot ujung bajunya, meski ia ada menyekal cambuk, ia tidak gunakan itu untuk mengusir atau mengancam beberapa bocah itu. Nyata ia ada sabar dan manis budi. Kio Leong lihat keadaan orang itu, ia menjadi kagum. Tetapi, di lain pihak, ia berduka kapan ia ingat dirinya sendiri, gadisnya satu pembesar tinggi, banyak uang dan hidup senang, tetapi mesti terlunta-lunta, merantau tanpa junturungan. Dalam segala hal, ia tak usah kalah dari Si Ulian, tidak dalam ilmu silat juga, toh di ini bagian ia mesti menyerah. Semua penduduk kilok, tua dan muda, ada sangat suka dan hargai nona ini. Karena suara berisiknya bocah-bocah itu, orang seperti ketawi baliknya si nona Jie. Pintu hitam yang kecil lantas dibuka, di situ muncul seorang perempuan umur kira-kira 30 tahun. Kio Leong loncat turun dari keretanya, sebelah tangan menyekal pedangnya, sebelah tangan yang lain menenteng baju. Ia bertindak masuk ke dalam pintu itu. Sinyonya terus mengawasi, dari bermula, sampai orang masuk. Beberapa bocah itu, di luar, segera perdengarkan suaranya, sepatunya cuma sebelah. Kio Leong mendongkol, akan tetapi ia masuk terus. Di dalam pekarangan, antaranya segera ia lihat pohon-pohon bunga, juga jambangan ikan emas. Si Ulian pun masuk akan terus tambat kudanya di pekarangan dan Sabtu bocah umur 12 tahun segera datang, untuk kasih makan kuda itu. Ketika pintu pekarangan dikunci, di luar situ terdengar suara menggelindingnya roda-roda, tanda dari berangkatnya kereta tadi. Sambil menarik tangan orang, Si Ulian bertindak ke pintu rumah. Mari masuk ia mengajak. Kio Leong ikut masuk ke rumah sebelah utara. Di sini, di tengah-tengah ruangan, ia tampak sebuah meja abu leluhur dengan tiga sinci yang dua melebih tingginya. Yang ketiga, yang dua itu rupanya ada Hiolou dari ayah dan ibunya si Nona Jie. Yang ketiga, yang misah jauh, ada tertutup cita hitam, entah Hiolou siapa itu. Dari sini, Si Ulian ajak sahabatnya masuk ke kamar barat, ialah kamarnya sendiri. Di tembok ada tergantung golok, di lantai ada terletak selakuda. Di atas sebuah meja panjang, antaranya ada satu kaca rasa, dua jilid cerita semkok. Di atas pembaringan kelihatan kain seperti kasar tetapi bersih. Di pinggiran ada bersusun peti atau tromol, di atas itu ada satu tempat penjahitan. Segera Nona Jie duduk di atas pembaringan, goloknya diletaki di atas pembaringan itu. Dengan cepat ia buka sepatunya, yang tinggal sebelah. Kemudian ia duduk diam, sambil menghela nafas lega. Orang perempuan tadi lantas datang dengan air teh. Kapan orang perempuan itu telah keluar pula, si Ulian awasi tetamunya sambil ia kerutkan alis. Bagaimana caranya kau keluar dari rumahmu? Ia tanya. Ketika aku dipaksia, aku toh telah pesan kau, bukan? Kau ada beda daripada aku, kau tidak bisa disamakan dengan aku. Aku percaya, seperginya aku, kau kembali terbitkan onar. Mengapa ini pedang telah kembali berada di tanganmu? Kiauliong susut mukanya ia ada sangat masgul. Aku terbitkan onar pula ia balik tanya. Kau tak tahu apa yang terjadi selama ini di Pak Hia. Kalau aku tak terdesak hebat, tak nanti aku terpaksa tinggalkan rumahku. Andaikan aku tidak tinggalkan rumahku, tak nanti aku ambil pula pedang ini. Tanda petik. Si Ulian agaknya heran. Siapa desak kau? Lote Ipo? Dia ada salah satu di antaranya. Desakan datang dari banyak pihak. Tapi tentang ini, aku tidak mau kasih lau siapa juga. Apa gunanya akan bercerita? Aku tak mengharap bantuan siapa juga. Baiklah kau jangan tanya banyak-banyak padaku. Asal kau tak percaya yang aku sudah mencuri, di sini, di rumahmu, tidak nanti aku bawa lelakon hebat. Habis perkara. Tapi, andai kata kau tetap ingin ketahui duduknya perkara, terserah. Kau ada punya kuda, kau boleh kaburkan itu ke Pak Hia. Kau boleh pergi pada keluarga Teg, mereka di sana tentu akan bisa kasih keterangan. Siulian tepuk dada orang, tetapi dia tertawa. Lihatlah adatmu ini, ia kata. Sekalipun kau sudah sampai di dalam rumahku ini, kau tetap masih bawa sifat syociamu. Kiyo Liyong tertawa. Kau tak tahu keadaanku selama yang belakangan ini, ia kata. Urusan ada banyak, aku mendongkol. Malah kucingku pun lenyap. Tanda petik. Apa, kucing? Dari Pak Hia kau bawa-bawa kucing. Sudahlah, kau jangan tanya. Tiaulio ngulapkan tangannya. Ia bersenyum, lantas ia perlihatkan Roman. Sungguh-sungguh. Aku mau tanya, Li B.O.U.P.E.K. Itu sebenarnya kau punya apa? Siulian tercengang buat pertanyaan ini. Apa perlunya kau menanyakan ini? Ia tegaskan. Bilanglah padaku, ia sebenarnya kau punya apa? Kata. Nona itu, dengan sengit. Tidak ada halangannya untuk kau beritahukannya padaku. Tek Ngo Sob pernah cerita padaku tentang hal ihwal kau berdua, ia menyangka bahwa kau telah menikah satu pada lain. Tanda petik. Mulkanya Nona Giai menjadi merah. Dia menduga saja, secara sembarangan, ia bilang kemudian. Aku tidak hendak membantah, karena cerita burung tetap ada cerita burung. Baiklah aku jelaskan, aku pandang dan perlakukan Li B.O.P.E.K. sebagai saudara kandungku. Sejak bulan sembilan tahun yang baru silam, kita telah berpisah di Kiyu Hoasan, dia menuju ke Soasai akan sambangi sahabatku, dan aku pulang ke rumahku ini. Sejak itu, kita tak pernah dapat kabar satu dari lain. Ketika baru ini aku pergi ke Pak Hia, itulah melulu untuk tengok Tek Ngo Sob dan Yoli Hong. Aku tidak luatkan tahun baru di Pak Hia. Adatku ialah kalau ada urusan, aku tidak bisa tinggal diam saja, aku khawatir, nanti terbit urusan yang bisa meremit-remit keluarga Tek itu. Kedua, aku perlu lekas pulang, guna menutup buku, membikin perhitungan untung ruginya perusahaan Piao di sini. Kalau aku tidak pulang, aku khawatir ada orang yang mengganggu. Dan kalau aku pulang, selagi lewat di Cengteng, aku bisa sekalian tengok Kiyo Li Eng, encienya Li Hong. Inilah rupanya yang menyebabkan Tek Ngo Ko semua menduga-duga tentang diriku. Tapi, sudahlah. Dan kenapa kau tanya begini melit tentang Li B.O.U.P.E.K.? Di tengah jalan aku telah ketemu dengan dianya dan untuk tiga kali kita telah bertempur Kiyo Li Yong aku terus terang. Mulanya pedangku ini kena dia rampas, tetapi di saat terakhir, aku bisa rampas pulang. Baru sekarang aku dapat tahu, Li B.O.U.P.E.K., yang namanya begitu kesohor di kalangan sungai Telaga, kepandainya melainkan sebegitu saja. Tanda petik. Mendengar itu, wajahnya Siulian berubah, ia tidak puas buat sikap Jumawa atau menantang dari Kiyo Li Yong. Tahukah kau bahwa pedang ini kepunyaannya Li B.O.U.P.E.K.? Ia kata, Li B.O.U.P.E.K. dapatkan pedang ini dari lain orang, kemudian ia persembahkan itu pada Tiat Siopo Ablek. Tanda petik. Tetapi sekarang, habis perkara kata Nona Giyok, yang tetap Jumawa. Pedang ada sama dengan cap kerajaan. Cap kebesaran didapat oleh orang yang arif bijaksana, siapa tidak bijaksana, ia justru lenyapkan itu. Dan pedang, siapa yang punya kepandaian silat tinggi, dialah yang punyakan. Siulian tidak puas, tetapi ia toh bisa berlaku sabar. Kau jangan khawatir, ia bilang. Kita pasti tak sudikan. Pedangmu ini. Selama dipaksia, karena mencuri pedang ini, kau telah terbitkan onar besar, untuk menjegah. Kehebatan, aku terpaksa campur tangan. Lain maksud, aku tak mempunyainya. Aku lihat kau tak ada celanya, sedang kau ada bersahabat dengan Tekngoso dan Nona Mantunya pun dengan K.H.U. Siau Nainai juga. Mereka itu pun ada sahabat-sahabat baikku. Hingga aku anggap, kita berdua bersahabat juga. Demikian aku nasah hati kau agar kau kembalikan pedang itu. Apabila perkara jadi hebat, oleh karenanya, kedudukan ayah dan kandamuk pun bisa turut. Menjadi goncang, dan ibumu, apabila ia ketahui sepak terjamu, akan jadi sangat berduka. Tanda petik. K.H.U. Lyong terharu, hingga keluar air matanya. Sudah, jangan bicara terus ia mencegah. Dari mana kau dapatkan kepandayan bicara ini? Kau mirip dengan istrinya Lok Taipo. Aku tak punya kebanyakan tempo akan bicarakan urusan itu. Sekarang lekas kau tolong carikan aku sepasang sepatu, dan pinjamkan juga seekor kuda, aku mau berangkat sekarang. Percaya aku, aku tahu kau ada seorang berhati baik, kau bisa mengasihani aku. Nanti saja kita bertemu pula. Tanda petik. Mengapa begitu kesususi Uliantanya? Sebenarnya kau ada punya urusan apa lagi? Nona Giyok mengjeleng kepala. Aku tidak punya urusan apa-apa lagi. Hanya, ketika aku berangkat, aku ada ajak budak perempuanku dan ia sekarang sedang menunggui aku. Tanda petik. Lihat Siulian tertawa, kau berlalu dari Pak Hia dengan menyamar sebagai orang lelaki, dan toh kau ajak-ajak budak perempuan. Dan kau bawa-bawa kucing juga. Sebenarnya, apakah maksud tujuanmu? Apakah kau ada punya tempat tujuan yang tertentu? Kiyo Liyong agaknya mendapat pikiran dengan mendadakan. Apakah di sini tak ada lain orang yang suka datang? Tiba-tiba ia menanya dengan ia simpangkan pertanyaan orang atas dirinya. Tidak ada orang lain, Siulian Goy yang kepala, kecuali orang perempuan tadi yang membantui aku. Kiyo Liyong lantas loloskan sepasang kas kakinya yang kotor, terus ia rebahkan dirinya. Dibilang aku tak punyakan tempat tujuan yang tertentu, itulah keliru, kemudian ia menyahut, tetapi pun sukar akan dibilang yang aku telah pasti akan menuju ke mana. Siulian heran buat jawaban orang itu, tetapi ia bersenyum. Sebenarnya, apa artinya kata-katamu ini? ia tanya. Kiyo Liyong menghela nafas, tangannya ia goyang. Goyang. Sabar, ia bilang. Kasihlah aku beristirahat dulu, kasih aku tenteramkan hatiku. Aku nanti omong jelas padamu. Memang, memang aku tidak punya orang dengan siapa aku bisa omong dengan sabar dan leluasa. Tanda petik. Siulian awasi itu Nona yang aneh adatnya, aneh kelakuannya. Kiyo Liyong rebah dengan kedua matanya meram, ia terus berdiam saja. Kaos kakimu itu menyukarkan, Nona J kata. Di mana bisa dicari kas kaki yang cocok besarnya? Kau ada perempuan bukan? Lelaki bukan? Habis kau sebenarnya mau jadi apa? Aku pikir baik kau tinggal padaku di sini buat beberapa hari, selama itu kas kakimu boleh dicuci, dan sepatu boleh dipesan. Mendengar demikian, Kiyo Liyong manggut. Enciye, bikinlah apa yang kau suka, kata ia akhirnya. Sekarang pikiranku sedang kusut, aku tidak bisa berpikir dengan benar. Si Ulian panggil sinyonya muda, buat suruh dia bawa pergi itu kas kaki dan sepatu, baliknya, ia minta dibawakan mie. Kiyo Liyong sedang lapar, ia lantas saja dahar. Kemudian ia rebahkan diri, ia tidur pulas dengan ia tak merasa. Ketika ia mendusin, ia tidak lihat Si Ulian. Ia hanya lantas lihat sinyonya datang dengan kasnya yang sudah dicuci bersih dan kering. Nona Jie pergi kemana ia tanya nyonya itu. Ia pergi ke Piau Tiam. Tadi ada orang datang dari sana memanggil ia. Mendengar ini, Kiyo Liyong merasa sedikit curiga. Tapi ia tidak kata apa-apa, hanya ia ajak nyonya itu bicara. Ia tanyakan kereh hidupnya Nona rumah. Maka ia lantas dapat tahu, setiap hari Si Ulian ada memasang hiu, atau menjahit atau membaca buku, atau pergi ke pekarangan berlatih silat, atau dia piara ikannya dan menyiram kembang. Dan setiap hari, tentu satu kali Nona itu pergi ke Piau Tiam di Pakuan, kota utara, tetapi bukan pasti untuk memeriksa buku keuangan, hanya buat pasang ngomong dengan Yok Tian Kiat dan istrinya Cui Sen. Mendengar itu semua Nona Gyo Kagumi Kere hidupnya orang yang tenteram dan senang itu, hanya ia merasa, kalau ia sendiri mesti tuntut penghidupan demikian macam, barangkali ia tak kerasan. Hatinya sudah terbuka, ia telah jadi binal, kalau umpama ia mesti pulang, hidup damai seperti dahulu, belum tentu ia sanggup. Ia gembira kalau ia ingat bagaimana di pooteng ia telah tempur banyak cabang atas, ia puas dengan pertarungannya dengan libi oupek, sebab ia anggap, ia kalah dengan terhormat. Cuma ia tak puas dengan penghidupannya selama di perjalanan, seperti gangguannya itu beberapa orang ceriwis, kamar hotel yang sempit dan kotor, dengan para tetamunya menjemukan. Lantas Kiao Leong membayangkan Los Yau Hau, dalam dua sikapnya. Satu seperti poan titianin yang berewokan dan tidak keruan, Romanya bengis, satu pula sesudah dandan, sebagai pemuda yang cakap dan gagah, Romanya menarik hati. Nyanyiannya bersemangat. Entah ia kabur kemana sekarang ia tanya dalam hatinya. Aku khawatir selanjutnya, selama hidupku, aku akan tidak ketemu pula dengan Ianya. Tanda petik. Ingat begini, nona ini jadi berduka. Selama itu, si Julian belum juga kembali, dan sinyonya tak pernah datang-datang. Ia telah pakai kas kakinya, tetapi karena memakai kas melulu, ia tidak bisa turun dari pembaringan, hingga ia jadi maskul. Ia memandang ke bawah. Ia lihat sepasang sepatu hijau, yang sudah tua, terletak di pojokan. Sambil menduga itu ada sepatunya nona Jie, ia korek dengan pedangnya, ia coba pakai, tetapi tidak sedang. Sepatu itu kecil dan kakinya sendiri besar. Toh, sambil berjingke, ia turun dari pembaringan, ia mesti jalan sambil berlompatan, sampai di luar kamar. Di sini ia buang diri di atas sebuah kursi. Kemudian, bahna nganggurnya, ia singkap cita hitam yang menutup Sin Chie yang mencil sendirian, maka ia bisa lantas bakat tulisan Sin Chie itu, yang berbunyi, Soan Hoa Beng Su Chiao Chie Sin Wee atau Sin Chienya Beng Su Chiao dari Soan Hoa. Membaca itu, Kiao Leong terperanjat sendirinya. Itu adalah Sin Chie dari tunangannya Jie Siulian. Hal ini ia dengar dari Tek Nainai, menurut siapa, kedua tunangan itu malah belum pernah melihat satu pada lain, bahwa bugainya Beng Su Chiao ada berimbang dengan kepandainya Li Beo Upek, bahwa pemuda si Beng itu pernah tolong jiwanya si orang Shili. Hanya sekarang, Beng Su Chiao telah tinggal arwahnya saja, dan Li Beo Upek hidup dalam perantauan. Dan Siulian, hidup sebatang kera, masih tak lupakan tunangannya itu, dengan siapa ia belum pernah ketemu, romans siapa ia belum pernah lihat. Toh Sin Chie itu membuktikan bahwa ia tak lupai tunangannya, yang sudah tinggal namanya saja. Memegangi Sin Chie itu, Kiao Leong merasa lucu dan terharu dengan berbareng. Nyata ia ada seperti aku, gagal dalam percintaan. Ia pikir kemudian, Tiba-tiba, Siulian pulang, dan Nona ini lihat bagaimana orang sedang pegangi Sin Chie-nya Beng Su Chiao, air mukanya berubah dengan sekonyong-konyong. Dengan jengah, Kiao Leong lekas kembalikan Sin Chie itu. Aku telah suruh orang belikan kah sepasang sepatu, kemudian kata Nona Chie. Ini ada sepasang sepatu yang paling kecil yang dipilih, barangkali masih kebesaran untuk kau, hanya ini tentu ada lebih mendingan daripada sepatuku. Tanda petik. Kau baik sekali, Kiao Leong bilang. Coba sejak dahulu aku ada punya Nchie semacam kau. Tanda petik. Tapi Siulian unjuk rumen keren. Andai kata aku ada Nchie mu, pasti sekarang aku larang kau pergi kemana-mana ia bilang. Tentu sekali, aku pun akan cegah ayah dan ibu menikahkan kau dengan Lukun Wee, sebagaimana aku akan tak biarkan kau merdeka berkenalan dengan Los Yau H.O.U. Tanda petik. Kiao Leong terkejut akan dengar ucapan itu. Siulian tidak guberis sikap orang itu, ia lemparkan bungkusan sepatu pada itu Nona, ia sendiri terus bertindak ke dalam. Kiao Leong buka bungkusan dan pakai sepatunya dengan cepat, untuk bisa susul Nona itu di dalam. Ia ada bermuka merah karena malu, tetapi toh ia gerembengi Nona itu. Apa kau bilang barusan ia tanya? Aku tidak mengerti. Ia memegang keras, ia seperti gujeng Nona rumah itu. Kau tidak mengerti sahut si Nona, dengan senyuman. Tawar. Kau tidak mengerti, akan tetapi aku tahu semua. Dan aku akan omong padamu, dengan tak tunggu sampai kau sudah bisa tenteramkan hati. Tadi ada datang orang dari Pakia, dan ia telah bercerita. Los Yau H.O.U. sudah datang ke kota raja di mana ia telah terbitkan kekacauan. Kau juga telah menikah tetapi kau terus minggat. Kiyo Liyong kaget dan heran. Siapa dia itu? Ia tanya. Apakah itu Lian Ho'al Lok Taipo yang datang kemari, untuk lagi-lagi memohon bantuan? Siu Lian geleng kepala. Dia bukannya Lok Taipo, ia jawab. Kau tidak usah tahu siapa adanya dia, umpama kata aku kasih tahu, kau juga tak kenal padanya. Dia datang kemari bukan untuk cari kau, dan aku telah pesan semua orang untuk tidak beritahukan padanya bahwa kau telah berdiam di rumahku ini. Siapa dia sebenarnya? Kiyo Liyong masih tanya. Apa dia Li B.O.U.P? Bukan. Li B.O.U.P. sudah beberapa tahun tak pernah pergi ke Pakia. Maka Li B.O.U.P. juga tak dapat ketahui. Bahwa ada satu Giyok Sam Shochia yang telah berkenalan rapat dengan penjahat besar Los Yau H.O.U. Tanda petik. Kiyo Liyong mendongkol mendengar itu guadaan, hingga ia hendak sambar pedangnya. Jangan berkata Siulian, yang mendahului menyambar pedang itu di bawah ke belakangnya, sedang dengan tangan kiri, ia tolak tubuhnya Kiyo Liyong. Kiyo Liyong mundur sampai dua tindak karena dorongan itu, hampir ia rubuh karena terpelanting. Siulian telah unjuk tenaganya terhadap ia. Nonajie berkata pula, dengan adem. Baiklah aku beritahukan padamu demikian katanya. Orang itu datang kemari bukan untuk cari kau, hanya untuk menyampaikan surat kepada aku. Coba kau baka ini surat. Dari sakunya, Siulian keluarkan selembar surat. Kiyo Liyong menyambuti, dengan lekas ia buka dan baka. Adik Siulian yang baik. Orang dengan siapa dahulu kau pernah bertemu satu kali, sekarang ini telah lakukan tindakan yang luar biasa, ia telah pergi jauh, entah kemana. Ia ada sebangsa kau, adikku, akan tetapi dia tak sebaik dan toapan sebagai kau. Perbuatannya ada di luar sangkaan. Kejadian ada hebat, tetapi rasanya masih bisa tertolong. Keterangan lebih jauh, adikku tanyakan saja pada pembawa surat ini. Hanya, kalau umpama adikku ketemu dia itu, tolong dayakan agar ia bisa diajak pulang secara diam-diam. Kalau dia mesti terus merantau di luaran, itulah hebat. Sayang, tentang lihang aku telah mintasi pembawa surat berbicara sendiri dengan adikku. Maka, aku tak menulis lebih panjang lagi. Diam-diam Kiyo Liyong terperanjat. Ia percaya, pembawa surat itu ada orang kepercayaannya Tek Nainai dan KHU Siao Nainai sebagaimana surat itu ada suratnya nyonya Tek Siao Hong, yang menulis atas namanya nyonya KHU Kong Siao juga. Terang kedua nyonya itu minta siulian antar ia pulang, andai kata si nona J ketemu dengan ia. Dan sekarang, ia justru berada di rumahnya si nona J ini. Tapi akhirnya sambil remah surat itu, ia bersenyum tawar. Duduklah, kata siulian, seraya tunjuk pembaringan. Mari kita bicara, dengan perlahan-lahan. Kiyo Liyong mencoba keraskan hati, sedang hatinya ada pilu. Ini ada surat dari Tek Ngo So, yang ia minta Sukoku San Chengli yang bawa, kemudian siulian terangkan. San Sukoku berangkat kemarin dari Pak Hia dan ia sampai di sini tadi malam. Ketika tadi aku pergi ke Piau Tiam, aku ketemu Sukoku itu dan ia serahkan ini surat sambil menutur. Sekarang ia sedang tidur. Tanda petik. Cerita terus Kiyo Liyong lantas menesak. Sabar, siulian bilang, San Sukoku datang kemari untuk panggil aku kembali ke Pak Hia. Yoli Hong sekarang telah dapat tahu yang musuhnya, itu orang yang dahulu bikin celaka ayah dan ibunya hingga mereka ini binasa, berada di lulam, ho-olam. Ia mau membuat pembalasan, ia mau pergi cari musuhnya itu. Niat ini telah dicegah oleh kedua mertuanya, sebabnya terutama karena luka suaminya pun baru saja sembuh, karena cegahannya mertua itu, sekarang Li Hong menangis saja, hingga Tek Ngo So jadi kewalahan. Nona mantu itu sampai tidak mau makan nasi. Kecuali dia diizinkan pergi menuntut balas. Begitulah, Ngo So tulis suratnya meminta aku datang kepadanya. Kiyo Liyong manggut, ia bisa mengerti keterangan ini. Dan apa kabar tentang aku di Pak Hia? Kemudian niat tanya. Kabar tak bisa ditutup antronya, tetapi orang tuamu tetap berdaya akan tutup rahasia. Mereka kasih alasan bahwa, setelah kau menikah, kau mendapat sakit, hingga kau sampai sekarang ini belum bisa ketemui sanak beraya.